Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Saat ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat bibit tanaman vanili Nah, sebelum kita membuat bibit vanili untuk kita budidayakan Dan, alangkah baiknya apabila sebelumnya kita mengetahui cara untuk membedakan tanaman vanili yang memiliki nilai jual Dan juga tanaman vanili yang tidak dapat dijual buahnya Jadi, tanaman vanili yang dapat dijual buahnya misalnya jenis vanili planifolia dan juga vanili tahiti Sedangkan yang tidak dapat dijual itu adalah jenis vanili hutan Yang buahnya tidak memiliki nilai jual karena tidak memiliki aroma wangi seperti aroma vanili pada umumnya Nah, untuk mengetahui perbedaannya Teman-teman dapat melihat pada link video yang sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi ya Nah, saat ini saya sudah membawa potongan dari tanaman vanili Jadi, kita akan membuat bibit vanili menggunakan batang vanili yang terdiri dari 3-4 ruas seperti ini Di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4 ruas ya Alat yang diperlukan antara lain Sebuah polybag Potongan bambu Dan juga alat pemotong tanaman Selanjutnya, tali rafia dan centong Yang tidak kalah pentingnya yaitu media tanamnya Yang berupa tanah dan juga sekam bakar Jadi, teman-teman dapat menggunakan tanah yang banyak mengandung humus Di mana tanah humus berwarna hitam Juga mengandung banyak unsur hara yang baik untuk tanaman Kemudian, sekam bakar di sini Fungsinya sebagai media tanam vanili Untuk membuat media tanamnya supaya gemur atau tidak padat Karena tipe atau kriteria dari tanah yang gemur Sangat baik untuk menanam vanili Perbandingan dari media tanamnya Yaitu 1 banding 2 1 untuk tanah Dan 2 untuk sekam bakarnya Oh ya, teman-teman juga dapat mengganti tanah humus ini Menggunakan serbuk gergaji ya Kalau bisa juga teman-teman Untuk hasil yang lebih bagus Dapat menggunakan tanah dari hasil pembusukan daun bambu Nah, sekarang kita campur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya, kita masukkan ke dalam wadah polybagnya Terima kasih telah menonton! Sekarang, kita persiapkan batang yang akan kita gunakan sebagai bibit Jadi, 2-3 ruas ini kita tanam di media tanam dan 2 ruas lagi kita letakkan agar terlihat atau posisinya berdiri seperti ini Sebelumnya, kita potong dahulu daun yang tumbuh di bagian batang ini Oh ya, kalau teman-teman memotong batang dari tanaman panili dan juga daunnya Usahakan, usahakan supaya tangan teman-teman atau permukaan kulit teman-teman tidak terkena getahnya ya Karena dapat menimbulkan gatal-gatal Nah, ini kan sudah ada sulur atau calon akar yang tumbuh ya Caranya, tadi kita sudah siapkan tanah kira-kira 2 per 3 dari polybag ini Kemudian, kita letakkan saja seperti ini Dua sulurnya atau satu ruas ini Ada dua sulur, kita letakkan seperti ini Kemudian, kita timbun lagi dengan media tanam tadi Jadi, batang panili ini tidak usah kita tekan ya Kita biarkan saja mengambang Supaya tidak mengalami pembusukan Kan, kan biasanya kalau kita tekan menanam tanaman itu Jadi, batangnya rusak Dan kemungkinan besar terjadi pembusukan Oke Dibiarkan begitu saja Jangan ditekan Nanti, seiring kita menyiramnya dengan air Permukaan dari tanah dan sekam ini Akan otomatis menekan dari bibit kita Supaya lebih kokoh lagi Jadi, tidak perlu kita tekan Selanjutnya, kita Gunakan batang bambu sebagai tajarnya Supaya posisi dari Bibit panili kita tidak berubah Mengikatnya juga jangan terlalu kencang ya Teman-teman Nah, ini dia sudah jadi Dan setelah kita menunggu kira-kira Satu sampai satu setengah bulan Bibit vanili kita akan tumbuh Seperti ini teman-teman Ini bibit vanili yang sudah saya buat Kira-kira satu setengah bulan yang lalu Jadi Pada Pada bagian Ruas antara daunnya ini Tumbuh tunas baru Yang nantinya menjadi tanaman vanili Nah, ini dia Sudah semuanya berhasil ya Media tanamnya juga sama Menggunakan Tanah dan juga sekam bakar Seperti ini Oke teman-teman Sekian tutorial singkat dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Tulis komentar Dan juga bagikan ke akun media sosial kalian ya Terima kasih